YARFA'ILLAHU ALَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Kau muslimin yang semoga dirahmati Allah Ada bulan diantara bulan-bulan hijriyah Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kemuliaan terhadapnya Banyak bulan-bulan yang lain dari bulan-bulan hijriyah Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan terhadapnya Tapi diantaranya satu bulan ini disebutkan oleh banyak sekali riwayat Tentang keutamaannya Yaitu bulan Dhul Hijjah Ada beberapa keutamaan dari bulan Dhul Hijjah Diantaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menyempurnakan dinul Islam pada bulan tersebut Saat dimana Allah menurunkan ayat yang terakhir Sebagai penuntup risalah Rasulullah SAW Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat yang ketiga Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian Dan telah aku sempurnakan ni'matku atas kalian Dan aku telah merindui Islam itu menjadi agama kalian Artinya bahwa ayat ini turun Tepat pada waktu kaum muslimin berada di Arafah Itu terjadi di bulan Dhul Hijjah Karena pada saat itu Kaum muslimin bersama Rasulullah SAW Sedang melaksanakan haji wadah beliau Para ulama sepakat Bahwa ayat ini Turun pada waktu tersebut Sehingga Ada sebuah author yang menyebutkan Pernah seorang Yahudi yang datang kepada Khalifa Umad bin Khattab Rasulullah SAW Bahwa dia mengatakan Ada satu ayat Dalam kitab Allah Al-Quran Yang dimana jika ayat itu turun kepada mereka Orang-orang Yahudi Pasti Mereka akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut Sebagai hari raya Lalu Umar bertanya kepada orang Yahudi tersebut Ayat apakah itu Kemudian Seorang Yahudi tersebut membacakan ayat Al-Yawma Akmal tulakum dinakum Wathmam tu'alikum ni'mati Waraditulakum al-Islam adina Maka Umar pun berkata sungguh Kami telah mengetahui Dimana dan kapan ayat ini turun Ayat itu turun pada saat Nabi SAW Sedang di Padang Arafah di hari Jumat Artinya Allah memuliakan sendiri Ayat itu turun dimana tepatnya Dan kapan waktunya Yang dimana Tidak perlu Orang-orang Yahudi Ingin merayakan hari tersebut Atas turunnya ayat tersebut Tapi disini Allah SWT Sudah memuliakan sendiri Terhadap ayat tersebut Karena turun pada Waktu Dimana Rasulullah sedang wukufkan para sahabat Di Padang Arafah Dan itu terjadi pada bulan Dhul Hijjah Kaum Muslimin yang semoga dirahmati Allah Kemudian keutamaan yang kedua Keutamaan bulan Dhul Hijjah adalah Bahwa Puasa pada Hari di bulan tersebut Itu ada satu puasa Dimana Satu hari berpuasa pada bulan tersebut Maka pahalanya Adalah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu Dan dosa-dosa yang akan datang Puasa baka itu Yaitu berpuasa Pada hari Arafah Dimana kaum Muslimin disunahkan untuk berpuasa Selain mereka Jamaah yang wukuf di Arafah Tapi kalau mereka jamaah yang wukuf di Arafah Mereka tidak dianjurkan untuk berpuasa Kenapa? Karena agar fisik mereka Kuat Dan mereka bisa Berdoa Semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadith Rasulullah s.a.w pernah bersabda Puasa pada hari Arafah Itu dapat menghapus Dosa-dosa yang telah lalu Dalam satu tahun Dan berpuasa pada hari Arafah Itu pahalanya dapat menghapus Dosa-dosa yang telah lalu Dan dosa-dosa yang akan datang Dan ingat Bahwa puasa tersebut terjadi pada bulan terhijah Artinya Allah memuliakan pada bulan tersebut Dengan kebaikan Dan amal soleh yang luar biasa Kaum Muslimin yang semoga dirahmati Allah Lalu kemudian yang ketiga Keutamaan bulan terhijah Adalah bahwa Pada bulan tersebut Darah-darah hewan kurban itu dikutumbahkan Dan Rasulullah s.a.w pernah bersabda Dalam hadith yang sahih diruatkan oleh Imam Nasai dan Abu Ya'na Afdulul hajj Al-ajju wa-thajju Sebaik-baik pelaksanaan haji itu adalah Yang paling banyak bertalbiah Dan yang paling banyak berhajju Ataupun menyebleh wang kurban Itu terjadi pada bulan dulhijah Dan tidak terjadi pada bulan-bulan yang lainnya Artinya ini merupakan ibadah yang agung Ibadah yang besar Sehingga Allah memuliakan bulan tersebut Dengan amal, soleh, dan ibadah Yang memiliki nilai pahala besar Di sisi Allah s.w.t Kemudian yang terakhir Keutamaan bulan dulhijah adalah Merupakan bulan mu'tamar Bulan di mana Kaum Muslimin dari berbagai penjuru Dunia ini berkumpul Kaum Muslimin berkumpul di tempat itu Dalam keadaan yang sama Dalam waktu yang sama Dalam permasalahan yang sama Yaitu mengharap Ampunan dari Allah Dan balasan dari Allah s.w.t Saat mereka bukuf di Arafah Maka Nabi s.a.w. menekankan Mereka pada hujjaj Bahwa haji itu adalah Arafah Titik utama Haji itu adalah ketika Kaum Muslimin bukuf di Arafah Ini terjadi pada bulan apa? Terjadi pada bulan dulhijah Artinya sekali lagi Muslimin yang semoga dirahmati Allah s.w.t Jadi bulan tersebut Merupakan bulan yang bertaburan amal soleh Dan amal soleh yang dikerjakan pada bulan tersebut Merupakan amal soleh Yang diprioritaskan di dalam syariat ini Yang merupakan amal soleh Yang memiliki kualitas Amalan yang paling bagus Yang mendapatkan pahala di sisi Allah s.w.t Yang sangat besar Karena nanya Manfaatkan bulan tersebut Jangan sampai kita jadikan bulan tersebut Sebagai ajang kemaksiatan kita Karena sekali lagi Pahala bisa dilipat gandakan Pada bulan tersebut Begitu pula dosa Bisa jadi dilipat gandakan oleh Allah s.w.t Jika kita mengerjakannya Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!